Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penyebab perut begah setiap selesai makan dan cara penanganannya. Bagi teman-teman yang tersiksa, karena seringkali merasa begah atau kembung setiap selesai makan, sebenarnya rasa begah dan kembung itu adalah suatu hal yang wajar. Karena setiap kita makan dan minum, ada proses mencerna makanan dan itu menghasilkan gas di dalam lambung kita. Nah, belum lagi ketika kita makan dan minum, seringkali juga tanpa sengaja ada udara yang masuk ke saluran pencernaan kita setiap kita makan dan minum. Perut begah atau perut yang kembung ini umumnya biasanya disebabkan terperangkapnya atau menumpuknya udara di saluran pencernaan kita. Nah, biasanya disebabkan karena kebiasaan makan yang cepat dan juga mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk mengatasinya sebenarnya cukup mudah, yaitu kita merubah pola makan kita menjadi lebih sehat dan mengurangi kecepatan mengunyah waktu makan. Nah, seperti waktu saya dulu, dokter saya menyarankan untuk mengunyah makanan itu setidaknya minimal itu 32 kali. Sebenarnya, angka 32 kali itu bukanlah hitungan yang baku. Intinya sebenarnya ketika kita semakin banyak mengunyah, makanan itu akan lebih hancur dan ketika masuk ke dalam saluran pencernaan kita, makanan itu lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, kita tahu sendiri, secara khususnya bagi teman-teman yang mengalami gangguan pencernaan, apalagi misalnya GERD ya, ada kalanya itu lambung kita itu lambat untuk mencerna makanan. Dan ini menimbulkan penumpukan gas dan juga asam lambung. Makanya nggak heran, di sini rasanya begah ya di perut kita, lalu asam lambung naik. Dan ini yang menimbulkan rasa terbakar atau heartburn ya. Jika teman-teman sudah menerapkan pola makan yang sehat dan juga sudah memperbanyak kunyahan makanan yang dimakan, tapi masih terjadi keluhan yang sama, yaitu perut masih kembung, mungkin teman-teman harus mencurigai gejala ini. Bisa saja kemungkinan teman-teman mengidap suatu penyakit. Nah, kira-kira ada penyakit apa saja sih yang menimbulkan gejala perut begah atau kembung ini? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah sakit kontipasi. Kontipasi atau sembelit bisa saja menjadi salah satu penyebab perut begah. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Karena tinja terlalu lama berada di usus. Sehingga memungkinkan bakteri di usus melepaskan lebih banyak gas yang dapat memicunya terjadi perut begah. Nah, bagi teman-teman mungkin bisa dicek. Teman-teman mengalami sembelit nggak? Misalnya kita itu susah buang air besar atau misalnya kita jarang buang air besar dalam waktu satu hari. Bahkan mungkin bisa lebih dari satu hari. Nah, mungkin teman-teman mengalami sembelit atau kontipasi ini. Nah, kalau seandainya teman-teman mengalami hal ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah mengkonsumsi banyak cairan dan makanan yang kayak serat. Lalu bergerak aktif atau berlora raga secara rutin. Seperti berjalan kaki 20-30 menit setiap hari untuk membantu memperlancar kerja usus dalam mencerna makanan. Lalu apa yang kita bisa lakukan lagi? Tidak menunda keinginan untuk membuang air besar. Lalu yang kedua adalah intoleransi makanan. Intoleransi makanan terentu juga dapat menjadi salah satu penyebab perut menjadi begah. Tanda-tanda dari intoleransi makanan di dalam tubuh kita adalah adanya gas yang terjebak di dalam perut atau usus kita. Nah, biasanya ada makanan-makanan terentu yang dapat memicu perut kita itu menjadi begah. Nah, inilah daftar makanan-makanan yang harus kita hindari atau mungkin kita batasi. Di antaranya adalah buah apel, buah pir, kacang, kacang polong, brokoli, kembang kol, selada, bawang, asupan makanan yang terlalu asin, makanan berlemak, makanan yang mengandung pemanis buatan seperti sorbitol dan fructosa, makanan berbahan dasar coklat, susu dan produk olahan susu terutama bagi yang menderita intoleransi laktosa, dan minuman bersoda. Nah, teman-teman harus tahu ya, intoleransi makanan ini bukan berarti alergi makanan. Tapi, makanan ini yang kalau kita makan langsung membuat perut kita itu jadi nggak enak atau begah. Nah, seperti saya dulu, saya baru menyadari ketika saya makan makanan yaitu berbahan dasar coklat dan juga kol, kembang kol, itu pasti perutnya jadi nggak enak. Nah, saya baru tahu juga waktu itu ketika saya konsumsi coklat, perut saya itu jadi sakit ya. Ternyata di dalam coklat itu ada kandungan sat kimia yang bernama Theobromin. Nah, Theobromin ini dapat membuat kinerja lambung itu jadi berhenti secara seketika ya. Jadi, nggak mencerna yang akhirnya semua makanan itu tertumpuk di lambung. Itu jangan sampai kita sering-sering makan. Nah, kalau bisa kita ganti makanan yang tadi itu dengan makanan lain yang bisa mencukupi nutrisi dalam tubuh kita. Penyebab yang ketiga adalah perut kembung yang disebabkan karena telah melakukan aktivitas tertentu. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman karena ternyata ada aktivitas tertentu yang membuat perut kita menjadi kembung. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Nah, jadi ini kita harus perhatikan ya teman-teman ya. Ternyata aktivitas-aktivitas ini dapat membuat perut kita menjadi begah. Jadi, kalau kita misalnya makan seringkali pakai posisi berdiri, mulai sekarang kita makan sambil duduk. Dan kalau misalnya kita suka pakai sedotan atau ngerokok, nah itu tanpa sadarkan udara itu terhirup masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Dan itu membuat gas terperangkap di dalam perut kita dan perut kita menjadi begah. Penyebab yang keempat adalah penyakit seliak. Penyakit seliak adalah gangguan pencernaan saat usus tidak dapat menyerap gluten. Nah, gluten itu adalah unsur protein yang terdapat dalam biji-bijian, tepung, bahkan dalam gandum. Nah, ini mungkin termasuk dalam alergi ya. Jadi, bagi teman-teman yang mempunyai diagnosis penyakit seliak, kalau bisa hindari makanan yang mengandung gluten. Kenapa? Kalau kita tetap memaksakan makan yang mengandung gluten ya, makanan berbahan gandum, biji-bijian, bahkan mungkin dari tepung, ini dapat menimbulkan perut kita menjadi begah, bahkan mungkin kita bisa jadi diare, dan kita mungkin menjadi kelelahan karena efek dari sakit seliak ini. Penyebab yang kelima adalah sindrom iritasi usus. Sindrom iritasi usus adalah gangguan usus yang umum terjadi, tapi biasanya sulit untuk dideteksi. Ya, jadi kayak begah, kontipasi, atau sembelit, dan juga ada rasa nyeri pada perut, itu adalah gejala-gejala yang terasa pada penderita sindrom iritasi usus. Penyebab dari penyakit ini bisa beragam ya, mulai dari perubahan hormon, stres, gangguan sinyal syaraf, hingga pola hidup yang buruk. Nah, menurut dari sumber yang saya temukan, yaitu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala sindrom iritasi usus ini, yaitu diantaranya adalah berhenti merokok, bagi teman-teman merokok ya, lalu mengelola stres, menghindari konsumsi kafein maupun alkohol, serta rutin berolahraga. Jadi bagi teman-teman, mungkin sudah mengalami diagnosa sindrom iritasi usus, diusahakan untuk melakukan pengurangan dari hal-hal berikut tadi ya. Penyebab yang keenam adalah penyakit hepatitis. Bagi teman-teman yang mengalami perut begah secara berkepanjangan atau terus-menerus, dan disertai dengan gejala-gejala lain, contohnya semeri demam, kehilangan napsu makan, mual, muntah, urin berwarna gelap, tinja berwarna terang, nyeri sendi, dan mengalami penyakit kuning, seluruh badan berwarna kuning, teman-teman sebaiknya segera konsultasi kepada dokter, secara khusus mungkin dokter penyakit dalam ya, untuk mengecek apakah teman-teman mengalami sakit hepatitis atau enggak. Nah, melalui diagnosa dari dokter tersebut, mungkin kita dapat tahu, bahwa teman-teman mungkin mengalami sakit hepatitis atau enggak. Kalau misalnya kena, ya berarti kita langsung mengikuti apa yang harus dilakukan, misalnya treatment penyemulihan, minum obat, untuk menyembuhkan penyakit hepatitis yang diterita, entah itu A, B, atau C. Nah, jika teman-teman sudah mengikuti tips-tips yang sudah saya berikan, dan juga sudah mendiagnosis dari 6 penyebab tadi, tapi masih mengalami perut begah, nah, mungkin sebaiknya teman-teman segera mengkonsultasikan kepada dokter teman-teman semua, supaya untuk lebih mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam saluran penyernaan teman-teman. Karena sekali lagi, perut begah itu adalah gejala, bukan penyakit yang sesungguhnya. Dan perut begah itu pasti disebabkan oleh hal-hal lain yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bagi teman-teman semua, semoga cepat sembuh, dan segera menemukan apa yang harus dilakukan. Bagi teman-teman semua yang mungkin ada pertanyaan, dan mungkin ada sesuatu yang mau saya bahas, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan juga bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan akan penjelasan tentang penyakit lambung. Semoga teman-teman semua sembuh, dan sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.